halo halo guys welcome back to my channel kali ini saya informasikan ya bahwa kontrak freeze akan berakhir tinggal 19 jam lagi disini saya sudah mengumpulkan item cake sebanyak 22.900 ya oke lanjut kita beli saja untuk itemnya di sini kalian buka saja di acara ya di sini saya bisa mengumpulkan sebanyak 22.900 dan bisa membeli kereta uncommon dengan profit yang didapat sekitar 350 persennya dan daya yang diangkut sekitar 76 gerbong slot ini dapat itu 2 dengan XP juga ini dapat sekitar 2 juta 150 persen Oke kita beli saja untuk lokomotifnya kita beli satu ya untuk alfas kelas 2107 disini dengan item sebanyak 5200 kita beli saja ya sudah kita beli dan kita membeli juga rangkaian gerbongnya yaitu dari kayu semen kawat dan plastik ya sebanyak 3600 item dan XP yang didapat sebanyak 26.650 juta kita beli saja untuk kayu untuk semen untuk kawat dan untuk plastik di sini sisa ini adalah material sebanyak 3.300 ya kita belikan saja sebuah bangunan dari rumah Alfred 7 ya di sini kita mendapatkan saiz ukuran sebanyak 27 dan penumpang yang didapat sekitar 12.340 per jamnya kita beli saja sebanyak dengan item sebanyak 3240 untuk untuk penampatan kita cross dulu sebentar kita cari di rangka stasiunnya stasiunnya masih kosong ya ini kita masuk di sini kita beli rang rumahnya yang tadi Alfred 7 ini dia kita taruh di jalur tiga ya Nah ini kita beli Oke kita mendapatkan sekitar XP 47.811.000 ya untuk material sisa 60 ya bisa kalian belikan berupa bendera ataupun berupa dekorasi ya di sini Piala Alves sebanyak 50 item ataupun dengan bendera Oktober sekitar 38 kita beli saja berupa dekorasi ya di sini kita belikan piala saja kita klik ya kita taruh di jalur tiga kita ya kita mendapatkan XP sebanyak 100 XP ya di sini kita rangkai yang kita sudah beli keretanya kita pilih dengan common India Alves kelas 2107 ya kita maksimalkan berupa kita taruh rangkaian yaitu dari plastik maupun kawat sebanyak 38 gerbong kita taruh di internasional nah disini kita mendapatkan sekitar 790.020 kawat maupun plastik ya begitu juga dari rangkaian dari gerbong semen maupun kayu kita masukkan juga dari masing-masing gerbong sekitar 780% ya oke sekian dulu informasi dari saya semoga bermanfaat ditunggu video-video selanjutnya see you